Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru pada hari ini Bagi anda KPM, PKH, dan PBNT Yang merasa sudah cair bantuannya Bantuan PKH tahap keempat Maupun PBNT tahap kelimanya Ada informasi terbaru yang harus diketahui Oleh semua KPM yang sudah cair Bantuannya maupun bagi yang belum cair Ada informasi terbaru bagi yang sudah cair Ini ada penyebab bagi KPM PKH Kenapa uang PKH cairnya berkurang Dan ada informasi terbaru bagi KPM yang belum cair Kira-kira kapan dicairkan bagi KPM PKH dan PBNT Yang hingga saat ini belum cair bantuannya Ada informasi terbaru yang harus disimat pada hari ini Para KPM ini wajib mengetahuinya Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama kita awali terlebih dahulu Bagi anda KPM PKH dan PBNT Khususnya bagi KPM yang belum cair Bantuan PKH tahap keempat maupun bantuan PBNT tahap kelimanya Perlu diketahui bersama Bagi anda KPM PKH dan PBNT yang belum cair Ini harus bisa bersabar Karena proses penyaluran bantuan ini dicairkan bertahap Akan ada beberapa termin pencairan Bantuan PKH tahap keempat anda Maupun PBNT tahap kelima anda Pasti akan segera cair dalam waktu dekat Jika data anda masih valid tidak ada masalah Tidak menuntut kemungkinan anda akan cair Pada pencairan PKH tahap keempat di termin selanjutnya Maupun PBNT di termin berikutnya Karena pencairannya dicairkan bertahap Nanti akan ada beberapa termin pencairan Bagi KPM PKH yang belum cair Tetap semangat Bantuan PKH anda dalam waktu dekat Pasti akan ikutan cair juga Kemudian informasi selanjutnya Bagi anda KPM PKH yang sudah pada cair Ini kenapa uang PKH tahap keempat Cairnya malah berkurang Tidak sesuai harapan Hal ini dikarenakan efek pemutakiran data Yang telah dilakukan oleh pendamping PKH Di masing-masing daerah Karena adanya banyaknya perubahan data komponen Di dalam keluarga anda Dan data anda sudah dimutakirkan Hal ini yang menyebabkan uang PKH anda Cairnya berkurang Pada pencairan PKH tahap keempat Pada bulan ini Berapapun jumlah nominal uang Yang didapat Yang penting tetap bersyukur Bantuan masih bisa cair Dan itulah beberapa informasi penting Bagi KPM PKH dan PBNT pada hari ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Bagi KPM PKH